Karakter dia sama anak kecil gimana? Oh bayi banget Cuman sebenernya ini anjing smart bener ya? Smart Maksudnya cepet belajar gitu Agak keras kepala ya Agak keras Ini Siriu nih yang kemarin nih kok Iya Dapet BUB sih Udah sold kok Udah sold out? Iya Sold out kok Udah sold Untuk netizen yang liat ini pengen punya ya kalian harus menunggu ya Tengah tahun ya Semoga makin banyak yang main Semoga makin banyak persaingan Ya kembali lagi di channel Vernal Chandra DD Live Photographer Nah kali ini Gue lagi di Duta Garden Di tempat Ko Adria Kita lihat apa yang dia punya Nah kata Ko Akwet ada Ci Amoy Ci Amoy ngumpet Oke ketemu sama yang punya channel Halo Ini namanya Ko Adrian Dan Dari channel apa Ko? Ghost Castle Ghost Castle Iya Nah Pertama-tama pengen nanya dulu nih Ko Kenapa namanya Ghost G-O-Z ya Ini bukan Ghost Hantu Iya Mungkin dari Marga Jadi istri gua Pake Gozali jadi Ghost gitu ya Oke Karena kan kalo Kalo orang gak enge tuh dipikir Ghostnya dari setan gitu loh Bahasanya Ghost Jadi Ghost Castle itu Koko mau main spesialis di? Siba sama Pomeranian Siba sama Pom Kenapa mau main di Siba? Siba enaknya Anjingnya Bersih ya Ko? Bersih? Bersih 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 dalam arti kata apa nih? Jadi dia di kandang Itu gak akan Pup atau Pipis sembarangan Di dalam kandang Dia gak akan mau Ko Even papisnya? Iya Papisnya pun begitu Jadi dia kalo Makan Habis makan Kita keluarin kesini Dia baru Masuk Dia gak akan kencing gak akan berak di dalam Wow Surprise loh Untuk papis gitu kan kalo Kalo kucing ya udah biasa gitu kan Emang dia ngerti toilet training Tapi kan kalo anjing kan gak Gak semudah itu sebenernya Nah itu dia Bedanya Jadi secara basic emang dia Anjing bersih Bersih Kadang-kadang becek-becek aja dia gak mau injek kok Misalkan nih kita ajak kemana gitu ya Ada becek-becek dia lompat kalo dia gak mau injek kok Oke kayaknya emang dia lahir dari kasta tertinggi kali ya Iya mungkin Mungkin Nah another reason kenapa nih kan Ya cari Shiba itu di Indo It's not easy loh Iya Nah ini import berarti dong Import Udah berapa importnya? Aduh Baru sih kok Belum banyak Kita baru tiga Baru tiga Mungkin nanti ada masuk lagi Beberapa Oke Baru tiga tuh ya Iya Nah yang kemarin itu juga ada Kirim dalam keadaan hamil ya? Iya betul Masih ada? Ada anakannya nanti Kita keluarin Oke Itu jadi terhitungnya anjing import juga dong Import ya Anjing import juga cuma lahir di Indo Ya karena saya kawinin juga sih itu di Rusianya kok langsung kok Langsung di Rusia Iya saya kawinin di sana Dan untung jadi ya? Jadi untungnya jadi kok Untungnya jadi Untungnya jadi Untungnya jadi Hoki lah kok termasuk hoki lah Nah karakter Shiba ini gimana kok? Anjingnya sih Ini ya apa Agak keras kepala ya Agak keras kepalanya Apasih dia independen Independen Dipenya independen Cuman sebenernya ini anjing smart sebenernya Smart Maksudnya cepet belajar gitu loh Cepet nangkep Kita kalo ngajarin sesuatu itu cepet Ya Tinggal Tinggal tergantung kita mungkin Gimana managenya ya Jangan sampe kalah sama 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 dianya gitu loh Iya 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 Nah terus kan Koko kan punya anak kecil nih Iya Karakter dia sama anak kecil gimana? Oh baik banget Baik Iya yang saya punya sih saat ini sih Semua Friendly ya Maksudnya gak Gimana gitu Bisa main sama mereka gitu loh Oke Dia bisa main bisa apa Maksudnya kan kadang-kadang Kalo orang identik grup 5 Itu kan kita bilang kan grup primitif nih Grup primitif kan kecenderungan Ya gak gampang dengan anjing lain Atau orang lain gitu Dia gak gampang percaya lah sama orang Betul Nah kalo gini Dia ada bercanda-bercanda Gigit-gigit kasar kah? Kalo bercanda Ya memang agak Sedikit kasar Gak gak orang nih Koko orang nih Ya Ya Suka nomplok-nomplok aja sih ko Sebatas nomplok ya Iya Nomplok Eh sini Sini gak apa-apa Ngogli 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 Kayak cubit-cubit gigit Gila ko Oh Eh Kalo mungkin dibikin gila iya ya Kalo kita bikin gila gitu Dia bisa Apa sih Kayak gregetan ya Oke Tapi berarti bener-bener buat anak kecil ini Very recommended banget Iya Tapi balik lagi tergantung Mungkin bloodline juga penting kali ko ya Oke Nah ini Koko ngambil bloodline dari negara mana? Ini saya dari Rusia sih ko Same breeder? Beda Beda breeder Beda Yang ini sih cakep nih Ini yang Ini yang kemarin Ini yang kemarin nih ko Iya Dapet B.O.B. sih B.O.B. berapa kali kemarin? Yang ini dapet 1 kali Yang ini 3 kali Oh Oh yang ini malah tapi lagi shedding Lagi shedding bulunya abis Hmm Mudah-mudahan nih Nanti bisa Lihat ini baru ketemu aja dia udah friendly begitu jadi Ehm Dan ini size paling besar juga segini ya ko? Iya Bisa lebih gede nggak? Kayaknya nggak ya ko? Ini udah Paling gede Paling gede segitu Ini kan udah setahun lebih juga ko? Udah setahun Setahun lah setahun ko Oke paling juga kalo itu mungkin Membesarkan lebih gedein badannya Ya Otot segala macem Masalnya Ehm Jadi ya Buat Buat rumah standart ya oke lah ya Oke Punya 1, 2 masih oke ya Masih oke ko Tuh Kalo beda kalo udah rumahnya gede gini sih enak Tuh Ada golden Ada kameleon juga Liat tuh Ini salah satu korban keracunan kameleon nih Makanya saya baru tau kameleon itu beracun Beracun ya? Ya punya satu tuh nggak cukup tau ya Jadi teracun nih Nah Terus di Dari 2002 ini Apa nih harapan ko Harapan ko Buat Trashiba Inu Ya Semoga Semoga Makin banyak yang main Semoga makin banyak persaingan Persaingan sehat pastinya dong ya Ya harus Jadi Semakin memperbaiki kualitas otomatis kan ya Oke Dengan memperbanyak orang main kan pasti Orang akan berlombang Berkompetisi Iya Betul Bakal datang materi baru lagi? Eh Mungkin ya Tapi mungkin Di pertengahan ya Di pertengahan Iya Duh ini sih Lovely banget sih kamu Duh lovely banget Nah untuk range harga Kisaran berapa ko Harga om apa nih ko Papis ya Papis ya Jadi kan orang kan ya Selama ini kan orang kalo tau grup 5 Yang di Indo ya POM POM nomor 1 lah ya Anggi kecil Kedua Husky Terus Alaskan 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 Cau-cau Nah untuk Shiba kayaknya belum jadi prioritas nih Betul Karena kan emang POM mainnya juga belum banyak Yang spesialis juga belum banyak Iya Dan jadi ya Papis juga otomatik Gak terlalu banjir Iya Nah range nya berapa kira-kira Kalo saya sih start dari 25 ya ko Start 25 ya Cuman kalo kita akan balik lagi liat kualitas Oke Nanti hasilnya seperti apa Kualitasnya seperti apa Ya itu nanti menentukan juga sih Oke Pasti ada perbedaan Ya tapi kalo kalo Ini mungkin buat disclaimer juga ya maksudnya 25 itu kan dengan kondisi Jadi sama bapak import nih ya Iya Berarti hitungannya anak import yang lahir di Indonesia sebenernya ya Iya Jadi bukan kok Bukan dari materi lokal dikawinin sama import ya Iya Oke jadi Jadi kalo harga 25 untuk import Masih oke ya Sekarang soalnya ongkos kirim berapa ko Waduh ongkos kirimnya yang mahal ko Lagi gila banget ya Ya gila itu ko Nah jadi kalo kalian yang pengen punya anjing bloodline import Ya 25 juta It's a good deal Iya Kalian bisa pilih langsung Jadi kalo soalnya kebanyakan orang gini loh Kepikir Ah gua bener beli anjing import Ya cuman dikirimnya apa Kita gak tau Based on trust Semuanya itu based on trust Bener-bener Kita gak bisa pilih Cuma berdasarkan foto Kalo ini kalian bisa datangin rumahnya Orangnya pun friendly Kalian bisa lihat juga Tinggal pilih Suka bungkus Gak suka Ya cari yang lain kalo ada yang bagus Mau liat papisnya Ada Oke ada Masukin dulu yuk Iya Nah ini kamu golden Gak resek Enggak Tuh main deh Golden nya sih yang ini Golden nya yang terlalu baye Terlalu baye Yuk Satu ngapain disini Hei Situ Makan Hei Mogli Mogli Jangan repot loh Masuk Nah ini dari empat ini Mana yang for sale Udah sold kok Udah sold out Sudah sold out Udah sold out Iya semua udah habis ini Padahal saya niat ngevlog sini kan Untuk bantu memasarkan Ternyata udah gak ada yang bisa dipasarin lagi Jadi saya mesti pasarin apa Waduh Udah sold out semua Dan belum ada Papis in the future lagi dong bentar lagi Belum Belum Mungkin nanti pertengahan ya Pertengahan baru Pertengahan apa nih Pertengahan tahun Pertengahan tahun baru ada lagi yang available ya Ya Telat sedetik saya ternyata Untuk netizen yang lihat ini pengen punya ya kalian harus menunggu ya Tengah tahun ya sabar Santi Sabar menanti Kenji Kenji Aduh Aduh Tali sepatu lah Tali sepatu diambil Coba sih kayaknya bisa gak ya di stackingnya Nah mau coba di stack nih Mongga-mongga dari Dari yang beli ini bakal jadi penerus pemain show ya kok ya Ya Nah ini Jantan Lahir berapa ini kok kemarin Kemarin lahir 5 Lahir 5 Lahir 5 Disini masih ada 4 Yang satu udah Udah diambil kok Udah diambil Iya Kirim kemana aja nih kok Ini ke Yang ini ke Bali Ke Bali Yang ini ke Bali Yang satu ke PIK Satu lagi ke orang apartemen Di apartemen tinggalnya di ATA Oke Nah gogongannya dia aman buat orang apartemen gitu Masih wajah lah ya Masih wajah lah ya Karena kan gak terlalu besar kok Gak kayak POM ya Kalau POM kan Buat apartemen jadi Iya Jadi sumber keributan itu Jadi enaknya Sebenernya anjing ginian kecil Tapi bisa diajak Apa Jalan jauh gitu loh kok Dan dia gak Gak Apa ya temperamennya juga cakep ya Ya lumayan kok Kan kalau POM umur segini Biasanya lebih Lebih penakut lah Ya Iya Ini jauh lebih brave ya Hei 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 No 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 Nah untuk ini Musih ruangan AC tuh enggak kok Adrian AC Wajib AC ya AC kok kalau enggak ada belkotnya anjir kurang kok untuk kot dalamnya ya copot ada berapa warna kalau di Shiba Inu kok eh ada empat ya setahu saya ya ada empat ya ada black entan krem kalau ini terbilang warna apa nih red ya kok ini red yang satu lagi sama kok cuman beda ini doang warnanya pigment warnanya iye bentuk lebih cerah sama lebih gelap aja ya ini jadi tinggal nunggu owner ambil nih Iya Wow untung masih sempet ke video sama saya jadi ada di dokumentasi saya hehehe ini cewek cewek oh manis banget mukanya Iya ini yang paling oke lah kok maksudnya dari mukanya apa manis ya ya manis buat buat muka cewek cakep nah oke untuk sesi di Shiba nya udah cukup banyak harusnya dapet infonya sekarang ini suksesor nya dari jhz juga nih hehehe intip-intip dong kok pomnya hahaha om yeh ini pom sebentar ini masukin enggak enggak oh ini goyang nih ya gue goyang lagi gempa yang bener ya kita ngerasain gempa guys kamu ngerasain enggak kok kamu ngerasain gempa sih oke untuk sesi Shiba Inu bersama Ghost Castle udah untuk yang punya pertanyaan atau butuh informasi IG nya apa kok IG nya Ghost Castle channel Ghost Castle channel ya ya Atau ntar bisa hubungin ntar gua taruh nomor teleponnya ke Adrian untuk yang butuh info just contact him hehehe now he is expert hahaha oke bentar lagi bakal ada sesi bersama pomeranian dari Ghost Castle channel stay tune thank you yang았습니다 terimak yang yang nah